Intro Banjarbaru telah lama ada dan tercatat sejak abad ke-18. Kawasan Banjarbaru yang dulunya merupakan bagian ondrafteling Kewedanan Ulin dan Kewedanan Kayotangi pada tahun 1950-an terjadi lowong pimpinan. Gubernur Insinyur Pangeran Muhammad Nur tidak lagi bisa meneruskan kepemimpinannya di Kalimantan. Kemudian Insinyur Soekarno dengan sigap menugaskan karibnya, Dr. Muhammad Murjani menjadi Gubernur Politik Kalimantan, menggantikan Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Selama di Kalimantan, Dr. Muhammad Murjani mengadakan proyek Mentaran Folder bersama Insinyur Soekarno membuat Murjani plan, yaitu membangun Gunung Apam Banjarbaru yang didesain Vanderpil, dibantu RP Suparto, dan para juragan batu di Cempaka. Murjani juga menyiapkan pembangunan lapangan udara Sungai Durian Pontianak, dan menyiapkan pemerintahan Republik Indonesia di Banjarbaru dan Purukjahu sebagai pengganti Jakarta dan Yogyakarta. Namun rencana perpindahan ibu kota Republik Indonesia yang awalnya diplot ke Banjarbaru, kemudian berbelok ke Palangkaraya, dan berakhir ke Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dalam catatan sejarah, terjadi dinamika berdirinya kota modern Banjarbaru yang hampir tenggelam. Banjarbaru menjadi kota angan-angan. Namun pada awal 1964, Mithiar membangun dan melanjutkan cita-cita Dr. Muhammad Murjani kembali digulirkan oleh Ahmad Fadillah, KHJ Rashid Nasar, dan Agus Ibrahim. Pada Februari 1965, berkumpul 9 orang di kediaman KHJ Zafri Zamzam. Mereka berikhtiar melanjutkan perjuangan gubernur kedua Kalimantan. Di pertemuan inilah tercetus semboyan Wabul Sawi, Wani Baidabul Sanggup Menggawi, yang pertama kali dilontarkan KHJ Zafri Zamzam, yang artinya berani berniat, maka sanggup melaksanakan apa yang diniatkan. Setahun kemudian, Camat Banjarbaru Baharudin BA mendapat tugas menjalankan persiapan daerah hingga masa kepemimpinan Abdul Ghafar Hanafiah. Pada November 1975, Menteri Dalam Negeri menetapkan Banjarbaru sebagai administratif dan melantik Haji Abdul Muiz sebagai wali kota. Perjalanan status administratif Banjarbaru menjadi wilayah terlama ke Indonesia, hingga akhirnya status kota Banjarbaru disahkan sebagai kota Madia pada tanggal 27 April 1999. Pada tahun 1999 inilah, melalui Undang-Undang Nomor 9, keluar sebagai tanda terpisahnya kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar, yang dulunya merupakan daerah administrasi induk, serta sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia. Kota Banjarbaru juga memiliki moto, yaitu Gawi Sabarataan, yang berarti menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama, dan kota yang memiliki judukan Kota Idaman. Tahun 2011, di masa kepemimpinan Gubernur Rudi Arifin, yang tak lain menantu Ahmad Fadilah sang promotor administratif di balik layar, pemberakarsa panitia penuntut Banjarbaru sebagai kota Madia, memindahkan pusat perkantoran Provinsi Kelimatan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Dan pada tahun berikut ini, gambaran meriwayatkan perjalanan kota Banjarbaru. Dalam perjalanan kota Banjarbaru dari masa ke masa, hingga berkembang pesatnya pembangunan, tentunya keberanian, ketangkasan, kegesitan, dan inovasi, sang kepala daerah terpilih menjabat sebagai wali kota. Berikut ini daftar wali kota yang pernah menjadi kepala daerah kota Banjarbaru, hingga tahun 2022. Dari masa ke masa, inilah kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan kepala daerah saat itu yang terus berkembang hingga kini. Di masa kepemimpinan wali kota Banjarbaru, Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin bersama wakilnya Wartono, sejak tahun 2022, secara resmi ditetapkan kota Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kelimatan Selatan. Berdasarkan tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kelimatan Selatan dalam Undang-Undang Kalsa, kota Banjarbaru ini sebagai kota penyangga rencana pembangunan ibu kota Nusantara.